Halo para penggemar serial drama India Radha Krishna, apa kabar anda-anda semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk yang baru saja bergabung di channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Adegan dimulai saat Sang Chun terus bertarung dengan Dewa Siwa. Dewa Siwa menyerang Sang Chun dengan Trisula. Trisula menusuk Sang Chun. Sang Chun terjatuh dari tebing sambil berteriak kesakitan. Tulsi berkata, Krishna, aku bisa merasakan rasa sakit Sang Chun. Bumi berkuncang. Tulsi semakin khawatir. Dewi Gauri berkata, Dewa Siwa, sihir atau lela Krishna adalah akhir dari Sang Chun. Jika ini sebuah takdir Sang Chun, mengapa Krishna membutuhkan waktu? Dewa Siwa berkata, butuh waktu untuk menciptakan kebencian dalam pikiran seseorang. Aku jadi tidak enak kepada Krishna. Krishna harus menghadapi kebencian teman dekatnya, Tulsi. Gauri berkata, bukankah masalah akhirnya berakhir? Dewa Siwa berkata, belum Gauri, ini belum berakhir. Bencana besar sedang menunggu. Di sisi lain, Tulsi berkata, Krishna, aku mencintaimu, tapi kau malah mengkhianatiku. Radha berkata, Krishna tidak mengkhianatimu. Krishna malah meningkatkan cintamu kepada Sang Chun. Tulsi mengingat saat memeluk Krishna yang menyamar sebagai Sang Chun. Tulsi berkata, maafkan aku Krishna karena sudah memelukmu. Krishna berkata, Sang Chun ingin memenangkan seluruh alam sunusta. Aku harus melakukan ini untuk menghentikan Sang Chun. Tulsi berkata, aku tidak ingin mendengar apapun tentang Sang Chun. Sang Chun harus dihukum karena dosa-dosanya. Kau pun juga harus dihukum, Krishna. Aku mengutukmu. Radha berkata, jangan mengutuk Krishna dalam kemarahan, Tulsi. Nanti kau akan menyesalinya. Tulsi berkata, aku ingin balas dendam, bukan penyesalan. Pergi kau, Radha. Aku juga bisa mengutukmu. Radha mengatakan, lakukan saja sesukamu. Tulsi, aku siap dikutuk bersama Krishna. Tulsi berkata, kalian terlalu bangga dengan persatuan kalian. Aku mengutuk kalian akan berpisah selamanya. Siapapun orang yang nantinya Krishna bantu dalam cintanya, Krishna akan jadi batu selamanya. Dewa Siwa sedih mendengarnya. Gauri berkata, apa Krishna beneran akan menjadi batu? Dewa Siwa berkata, kutukan tidak bisa dilupakan. Para Dewa muncul. Dewa berkata, apa yang akan terjadi kepada alam? Semesta jika Krishna menjadi batu. Dewa Siwa mengatakan, jika Krishna menjadi batu, orang-orang tersayang kalian akan menderita. Hanya Krishna yang bisa melakukan apapun yang Krishna bisa sekarang. Balaram berkata, Tulsi, jangan main-main dengan kutukanmu. Radha berkata, tarik kutukanmu, Tulsi. Krishna berkata, itu tidak mungkin Radha. Radha berkata, kalau begitu kutuk saja aku. Aku yang meminta Krishna melakukan ini. Tulsi berkata, aku sudah benar dengan mengutuk Krishna. Aku ingin membuat Radha merasakan sakitnya perpisahan. Krishna akan menjadi batu mulai besok pagi. Krishna berkata, Radha, jangan buang-buang waktu. Ayo kita habiskan waktu yang tersisa dengan bersamaku. Balaram berkata, Krishna, ceritakan identitas aslimu kepada Tulsi. Krishna berkata, aku tidak bisa, Baya. Radha berkata, jika kau tidak mau, aku saja yang melakukannya. Krishna berkata, jangan keras kepala. Aku bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan. Radha berkata, jika Tulsi juga ingin mengutukku, aku siap untuk itu. Krishna berkata, aku berjanji padamu Radha, kita akan selalu bersama. Radha berkata, mengapa kau meningkatkan rasa sakitku dengan janji yang kau berikan. Krishna berkata, aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi sebelum waktunya. Radha berkata, aku tidak bisa membiarkanmu menjadi monumen batu. Krishna berkata, jangan melawan takdir, Radha. Tulsi berkata, kalian mencoba menipuku lagi. Perpisahan kalian pasti akan terjadi. Kalian tidak bisa melarikan diri. Di sisi lain, kaki Krishna mulai berubah menjadi batu. Alam semesta mulai hancur. Radha berkata, Krishna, kakimu. Radha menunjuk ke kaki Krishna. Krishna berkata, bawa aku pulang ke duarka sebelum aku menjadi batu seutuhnya. Balaram? Balaram berkata, aku akan memenuhi keinginanmu. Krishna tidak bisa mengangkat kakinya. Radha membantu Krishna. Balaram berkata, aku berjanji padamu karena apapun yang terjadi, kita akan tiba di duarka secepatnya. Balaram, Krishna, dan Radha pergi ke duarka dengan kereta. Radha melihat kedua kaki Krishna membatu. Radha berkata, Krishna, aku minta maaf karena kesalahanku kau menjadi batu. Krishna berkata, sudah Radha? Kita harus menghadapi nasib kita bersama. Radha berkata, aku tidak bisa jauh darimu. Krishna berkata, terima takdir kita, Radha. Sudah jangan menangis. Radha berkata, kau mulai berubah menjadi batu dan kau ingin aku berhenti menangis. Bagaimana bisa aku lakukan, Krishna? Krishna berkata, jika aku menjadi batu, aku tidak bisa berpisah darimu. Kau lupa, Radha? Kita sering berpisah tapi selalu dipertemukan lagi. Kita bisa bersama melalui jiwa, jika tidak melalui tubuh. Radha bertanya, maksudnya? Krishna berkata, Baya, hentikan keretanya. Aku haus. Balaram menghentikan kereta. Balaram berkata, kakimu sudah menjadi batu karena... Krishna berkata, jangan khawatir. Baya ku ada di sini untuk menggendongku. Balaram berkata, aku siap untuk menggendongmu seumur hidupku. Balaram membawa Krishna ke dekat air yang bersinar. Radha memberi Krishna air. Krishna berkata, batu tidak bisa memaskan dahaganya meskipun berada di dekat air. Kehausanku dipadamkan oleh Radha. Aku merasa puas. Di sisi lain, Dewi Gauri berkata, bagaimana dunia akan bergerak jika Krishna menjadi batu? Dewa Siwa berkata, kau benar. Dewi Gauri bertanya, apa ini akhir dari dunia? Dewa Siwa berkata, tidak. Ini awal dari bentuk baru perjalanan Radha Krishna yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dan, apa yang belum dilihat oleh siapapun akan terjadi. Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan subscribe.